Halo pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Tebet. Nah seperti pemirsa tahu nih, kawasan Tebet itu banyak sekali wisata kulinernya. Saya ingin coba salah satu wisata kuliner yang ada di sini. Dan tadi saya juga sudah muter-muter, ada salah satu restoran yang menarik perhatian saya. Mau tahu restoran apa? Yuk ikutin saya terus. Nah ini dia pemirsa nih, restoran yang sudah menarik perhatian saya. Bakul Tukul. Namanya unik banget kan? Nah kepanjangan dari bakul Tukul itu mau tahu? Ikuti saya terus. Siang mbak. Wah pemirsa ternyata makanannya beragam macam dan kita bisa pilih makanan yang kita suka langsung di sini. Sekarang kita ingin tahu, makanan spesialnya ada apa aja sih di sini? Mbak, di sini makanan spesialnya ada apa aja ya? Ini spesialnya aneka pepesan. Aneka pepesan? Oh, ada juga ayam kulit, ada ikan. Ini ayam dan ini bebek. Bisa dibakar, bisa digoreng. Terserah kita ya, mohon di apa ya. Kalau misalnya pepesnya ada apa aja? Kalau aneka pepes ini ada tahu. Ini pepes tahu. Ini pepes tahu. Tahu, hidangan, hidangan, loncong, loncongan, seluruhasim, sampai tangan. Wow. Pemirsa, saya jadi bingung nih mau makan apa. Kayaknya enak-enak semua. Saya minta ini aja nih mbak. Bebeknya satu. Paha dan apa? Paha aja. Bebeknya satu. Ayamnya satu. Paha. Sama apa ya pepesnya? Saya bingung nih, pemirsa. Yang paling enak yang mana nih mbak? Ini paling pertama jamur. Jamur ya? Ya udah, saya jamur sama. Nah, ini prosesnya diapain aja nih mbak. Kalau bakar ke sini bisa proses goreng atau bakar. Bakar. Ya udah. Bebeknya saya bakar. Ayamnya goreng, pepesnya. Pepesnya nanti kita angkat. Tinggal diangkat ya. Oke. Saya boleh ikut masuk ke dalam untuk melihat prosesnya? Oke. Nah pemirsa, sebelum saya masuk ke proses pemasakan, saya pengen pesan minumannya nih. Minumannya apa ya? Banana coklat, strawberry smoothies. Ah, taro blend nih. Taro itu apa ya? Saya tanya dulu ke mas. Mas? Taro blend itu apa ya? Taro blend itu apa ya? Taro blend itu... Terbuat dari? Wow. Ternyata taro blend itu terbuat dari mumpi. Unik banget ya? Yaudah. Saya pesan itu satu ya mas ya. Oke. Sekarang kita lihat, kita masuk ke dalam proses masaknya. Kemal. Pemirsa, sekarang saya sudah berada di dapur untuk masak bebek yang tadi saya udah pesan. Kita lihat. Halo mas, sedangkan mas siapa? Pirman. Mas Pirman. Saya dengan Dina. Mas, saya mau tanya-tanya nih sedikit. Mengenai pemasakan proses bebeknya itu gimana ya? Sama kita masuk ke dalam jadinya. Ya? Enggak, saya di sini. Oh, itu apa mas? Mentega? Mentega. Oh, mentega. Langsung dibakar gitu ya mas? Nah, ini ada bumbu-bumbu spesial kan? Khusus untuk restoran ini. Ini bumbu-bumbu jadi. Jadi dia pakai bumbu dapur. Bumbu dapur kayak apa aja? Ini bumbu dapur ini datang dari dapur bisa. Nah, jadi bumbu dapur ini jadi. Lalu ini baru kita recek sendiri. Ini baru direcek sendiri? Supaya? Ini untuk ikan goreng, ikan bakan. Oh, ini khusus untuk ikan ikaman? Ya, di bled masuk sini. Yang hamis-hamis kita masukin di sini. Oh, supaya hamis hilang ya?